Ini tajuknya guys, woy sedap lah siya Suara beliau ini tidak berubah sama sekali ya Dari zaman dulu, tahun 90an sampai sekarang ini sama rasanya ya Sama, tidak ada beza guys Hai, hello guys, bersalamualaikum, salam sejahtera Semuanya apa kabar korang semua, sahabat di luar sana Semoga dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rizkinya Amin, amin, ya robbal alamin So, salam jumpat ya untuk kawan-kawan semua yang beragama muslim So, jangan lupa sholat jumat guys Oke, kemarin kan viral gila lah Lagu mengintai dari tirai kamar ini ya Tapi kalau di Indonesia ini, buih jadi perbaidani Itu memang viral gila Tak tahulah, memang lagu dia sedap, pembawaan sedap Ini pada, ingat pada zaman-zaman tahun 90an ya Yang lagu eksis ini trending, viral, merajai carta di Indonesia guys Dan kali ini kita akan coba reaction Ini ada salah satu kawan yang bagi link dan ternyata setelah aku buka nih guys Ini Ezad Lazim ternyata guys Ezad Lazim mengintai dari tirai kamar atau buih jadi permaidani Ezad Lazim Orkestika Live So, ini channel daripada Orkestra RTM guys So, kalian boleh klik link di deskripsi untuk tonton videonya langsung ya Dan tidak lupa juga boleh subscribe guys So, seperti apa lagu mengintai dari tirai kamar ini yang dibawakan oleh penyanyinya langsung guys Ini adalah versi originalnya Jadi, sama-sama kita akan tengok videonya seperti apa guys Oke, lagu ini publish 3 minggu yang lalu ya Mungkin setelah buih jadi permaidani Ini viral di Indonesia Viral di Malaysia juga ya Bahkan trending di sana Dan ini Ezad Lazim menyanyikannya kembali guys Jadi, seperti apa suara beliau adakah sama dengan versi originalnya ataupun akustik Ini sepertinya sih Orkestra ya Sebab di sini ada banyak alat musik di sini guys Jadi, sama-sama kita akan tengok videonya seperti apa Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa tekan button subscribe-nya di bawah Terima kasih So, ya guys Tak perlu berlingah Masa lagi kita layan suara Ezad Lazim Ya, Abang Ezad ini semoga sehat selalulah pokoknya Sebab suara beliau ini mantul pokoknya ya Sama-sama kita saksikan Bismillahirrahmanirrahim Play Guys, ini video baru ya Jadi, kualitas videonya cukup bagus Dan audionya juga bagus sekali ya Kedengaran di telinga ini sedap gitu loh Di mata memandang pun sedap juga guys Play Boi Di minyak amin Malam ini Menyapa tubuhku Namun tidak dapat Diminkan hatiku Yang kau hangatkan Guys, suara beliau ini tidak berubah sama sekali ya Dari zaman dulu Tahun 90-an sampai sekarang ini Sama rasanya ya Sama Tidak ada beza guys Terbaik Abang Ezad ini Play 해�ang ah an-lah Saudara like Tuhan uso Tuhan Selamarka Tuhan Tuhan inação Menjadi pemadani Seperti mana Yang tertulis dalam novel cinta Juga musai bagiku Menggapai bintang di langit Menjadikan hantaran Syarat untuk milikimu Semua itu Sungguh aku tak terampu Silamaku juga Kena jatuh cinta Insan sepertimu Sanggung didadari Seharusnya aku Jerminkan diriku Sebelum tirai kamar Aku bukan Untuk memintamu Nah ini tajunnya Kajun Weh sedap lah siut Dia Versi terbaru ini Orkestra ini rasa Weh Orkestra ini ''Batang'' Kita belinya L Jin Dan Kel tratar Tadunnya Kela Lomboran Dalam novel cinta vast Tadi Bagiku menggapai bintang di langit Menjadikan hantaran syarat untuk milikimu Semua itu sungguh aku tak temampu Silahkan umatku juga kena jatuh cinta Insan sepertimu sanggung didadari Seharusnya aku cerminkan diriku Sebelum tirai kamar Aku bukan untuk mengintamu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terbaik 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 Memang suara beliau ini tidak berubah Daripada zaman dahulu Sampailah sekarang Dan kalau versi di Indonesia kan Memang ada beze kan Mengintai dari tirai kamar dan bui jadi Permaidani Kalian boleh tahu Bezakan antara lirik-liriknya Seperti apa guys Dan itu memang Dari sananya gitu loh Dari sananya Jadi jangan salah anggap Jangan salah paham Yang memang itu diubah Dengan Apa ya Dengan Penikmat musik di Indonesia itu sendiri Bukan hanya eksis aja guys Banyak band-band lain Yang diubah liriknya Untuk masuk pasar Indonesia Pada zaman 90an itu So kalau dibandingkan dengan Zinidin Zidan itu ya Ada besanya sih kan Sebab memang Setiap orang itu ada Karakter vokalis tersendiri Dan itu tergantung kita Yang menjadi penikmat musik tersebut guys Kalau bagi aku sih Abang Ezad ini memang Padu teruk lah Sebab dia memang Yang bawakan mula-mula itu Memang beliau Dan memang kita mendengarkan Itu pun daripada beliau kan Dari zaman dahulu Jadi ya Memang sedap Dan terbaik Memang suara beliau Tidak berubah Kalau Zinidin Zidan ini kan Memang dia punya karakter Yang mendayu-dayu Dan beliau juga Apa ya Akustik Jadi Dia lebih meresapi Dengan apa ya Kalau kita nih Tentang Percintaan Ataupun memang Ngam dengan lagu ini Itu pasti akan menangis Serius Sebab membawakan Dengan penuh perasaan Kalian boleh tengok sendiri Videonya seperti apa Tapi nanti kita akan reaction Yang Zinidin Zidan Dengan Nabila Sebab ada yang request Untuk tengok video tersebut Jadi ya Top lah pokoknya Abang Ezad Semoga sehat selalu Dan dilimbahkan rizkinya Thank you sudah menghibur kita semua disini Dari tahun 90an sampai sekarang Suara beliau ini memang top Telang kaset lah boleh dikatakan ya Telang studio Sebab suara dari zaman dulu sampai sekarang itu tak berubah Sebab kita penikmat eksis sebenarnya Daripada zaman muda dulu itu Kita dah Memang Dewasa dengan lagu-lagu eksis Sampai sekarang ini saya rock kapak ini memang Suka Minat sangat Dan Harapannya ya Untuk Orkestika RTM ini Boleh Membawakan Musik-musik yang rock kapak Tapi versi terbaru Seperti ini Jadi dia lebih fresh Dan kita menjadi penikmat itu Lebih apa ya Bisa mengimbau Mengimbas kembali Kenangan silam ya Mudah-mudahan nanti ada band-band lain Yang membuat live orkestika seperti ini Jadi RTM ini semoga Membawakan artis-artis yang lain ya Dan untuk Abang Ezad ini Semoga selalu sehat selalu Dan ya Karya Anda memang terbaik Suara Anda memang luar biasa Dan kita sebagai penikmat musik ini Menjadi Lebih berwarna Lebih happy ya Hari-hari kita mendengarkan musik-musik seperti ini Jadi thank you Abang Ezad Sudah menghibur kita semua disini Dan thank you yang sudah klik video ini Dan menonton sampai habis Jadi apa pandangan kalian Boleh drop komen di bawah Ataupun ada reaction lagi Silahkan komen di bawah Ataupun DM di Instagram Jadi mungkin sekian dulu Untuk video kali ini See you in the next video guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao